Nyok, kita tegakkan 5 tertentu. Wali kota Jakarta Selatan, Trikurnyadi bersama rombongan wartawan melakukan kunjungan ke proyek MRT di proyek MRT Bundaran Senayan, Jakarta Selatan pada hari Kamis 29 September 2016. Pada kunjungan kali ini, dalam rangka untuk memantau proses pembangunan MRT Jakarta dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait proyek MRT yang pembangunannya sedang berjalan. Perlu diketahui, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan percepatan pembangunan transportasi masal dan penerapan sistem pendukung untuk mengurangi titik-titik kemancetan di ibu kota, salah satunya percepatan pembangunan MRT. Wali kota Jakarta Selatan, Trikurnyadi mengatakan, kunjungan ini dalam rangka untuk memperkenalkan MRT kepada masyarakat Jakarta, karena MRT ini merupakan transportasi masa depan warga Jakarta yang diharapkan dapat mengurangi kemancetan yang ada di Jakarta. Sementara itu terkait kendala pembebasan lahan di Jalan Fatwati dan Jalan Haji Nawi, Trikurnyadi meminta kepada masyarakat untuk ikut membantu pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi masal agar mengurangi kemancetan dengan mau melepaskan lahannya kepada pemerintah. Menurutnya pihaknya terus mendorong percepatan proses pembebasan lahan yang masih menjadi kendala bagi pelaksanaan proyek MRT di beberapa titik. Pembangunan yang kedua, lebih banyak lagi kita sengaja untuk mempromosikan MRT ini ke teman-teman media, biar orang tahu gitu loh, ada MRT betul, bukan bohong-bohongan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI dan Pembangunan Pusat, ya betul ini pembangunan MRT ini betul-betul ada gitu. Itu yang banyak media sosialiskan kepada masyarakat loh, itu betul-betul ada MRT. Sejauh ini melihat progresnya gimana Pak Walu? Kalau progres secara teknis mungkin nanti Pak. Ini yang jelaskan, tapi secara pembebasan lahan memang ada beberapa spot-spot yang masih belum. Itu yang ada yang kondisinya sih, masih ada yang harga masih belum cocok. Ini yang akan kita lakukan terus, tolong kepada masyarakat supaya ya artinya merelakan lah untuk negara ini. toh dibayar dengan apresial, bukan dengan hijau. Bagaimana saja Pak? Ya seperti di Pak Mawati, kemudian di Haji Nawi, itu kan nanti yang ada stasiun-stasiun itu. Itu yang saya berharap masyarakat itu betul-betul memahami bahwa ini kepentingan nasional, bukan kepentingan luar-luar. Saya harusnya target tahun ini yang selesai semua. Supaya MRT di 2018 bisa. Sementara Direktur Operasional MRT Jakarta, Muhammad Nasir, mengatakan, pembangunan konstruksi dan pengoboran kereta bawah tanah dari area transisi Bundaran Senayan menuju Bundaran AHI telah sudah mencapai angka 65%. Pengoboran tanel tersebut melibuti dari Bundaran HI hingga stasiun Duku Atas, dari Duku Atas hingga stasiun Setiabudi, sementara dari arah selatan, dari stasiun Patung Bundaran Senayan hingga Senayan, dan dari Senayan hingga stasiun Behnil. Total mencapai kurang lebih 5 meter, dari total panjang pengoboran sepanjang 9 kilometer. Setelah kita melakukan, kita lihat sekarang, kita ke tanah, ini kita dalam rangka, menambahkan saat ini kita berada di area transisi Patung Pemuda. Karena memang di titik inilah pertama sekali nanti kereta MRT akan mulai masuk ke bawah tanah. Nah, kalau untuk progres pengeboran tanel sendiri, yang dari arah selatan ke utara, seperti tadi saya sudah sampaikan, TBM 1 kita sudah mendarat di stasiun Behnil. Dan TBM 2, ya diperkirakan dalam waktu sebulan ini akan mendarat juga di stasiun Behnil. Kemudian yang TBM 3 dan 4 yang bergerak dari arah stasiun HI, itu TBM ketiganya sudah mulai dari duku atas menuju ke Setia Budi. Sementara TBM 4 sedang persiapan pengeboran untuk duku atas menuju stasiun Setia Budi. Jadi kurang lebih kalau saya jumlakan, ya sudah sekitar 5 kilo lebih panjang tanel yang sudah berhasil dibor. Dan tanah-tanah hasil pengeboran, saya jelaskan juga bahwa kita akan bawa, baik itu di stasiun Setia Budi, Behnil, maupun Kistora, itu semua tanahnya akan kita bawa ke tempat penampungan yang ada di belakang ini. Nah, di tempat penampungan tanah yang ada di belakang ini, itu nanti akan dipisahkan antara tanah dan air. Nah, airnya yang ada unsur kimianya akan kita masukkan ke dalam water treatment. Water treatment ada itu yang warna hijau di belakang, di situ nanti akan dipisahkan antara unsur kimia sama air bersih. Air bersihnya akan kita buang ke saluran drainase, dan kimianya akan kita buang ke tempat yang sudah ditentukan. Dari proyek MRT Bundara Senayan, Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominformas Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!